Hai ini pintu air demangan baru kota Solo pada masa kolonial dahulu sekitar serib tahun 1700-an tempat ini merupakan pelabuhan untuk masuk kota Solo sekarang tempat ini bernama Kampung Beton kelurahan Sewu kota Solo sekarang berupa plaza yang dilengkapi dengan taman ada pohon luarindang nyaman untuk berteduh dan menikmati indahnya Sungai Bengawan Solo jadi dahulu kapal-kapal asing yang datang ke Kerajaan Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat berlabuh di sini kemudian dilanjutkan menggunakan kapal atau perahu menyusuri Kanal Bebe atau lebih dikenal dengan nama kali Bebe menuju pasar gede atau keraton beton sebenarnya Kerajaan Surakarta Hadi Ningrat atau keraton Kasunanan sudah menyediakan pelabuhan resmi Hai pelabuhan Kerajaan Surakarta yang resmi bernama Bandar Semanggi tidak jauh dari sini namun pelabuhan beton ini lebih diminati oleh kapal-kapal asing Oh ya Monumentum Pengplasa ini di Kampung Beton karena barang-barang dagangan di sini langsung bisa diangkut perahu menuju pasar gede sedangkan bila melalui pelabuhan resmi Bandar Semanggi dagangan masuk kota Solo melalui jalur darat lebih lama penghasilan keraton Kasunanan dari Bandar Semanggi tidak sebanyak pelabuhan beton yang dikelola Belanda ini bagi yang belum paham tentang pelabuhan Bandar Semanggi silahkan lihat video-video saya sebelumnya ya inilah tambang emas kompeni Belanda di kota Solo hingga sekarang tempat ini pun masih sangat indah kita napak tilas yuk atau kita telusuri kali PP ini hingga pasar gede bila kita menyusur kali PP dari pelabuhan beton selanjutnya kita akan sampai di pintu air demangan Pada masa ujung beton jadi pelabuhan pintu air demangan ini belum ada debit air kali PP diatur dari pintu air sumber atau pintu air tirtonadi sehingga debit air di kali PP selalu aman untuk transportasi perahu keluar masuk kota Solo melalui ujung beton atau kampung beton ini kini pintu air demangan ini juga semakin cantik terus dibenai oleh pemerintah kota Surakarta kita masuk ke pintu air demangan dulu ya sebelum melanjutkan napak tilas atau penelusuran kita nikmati dulu disini tempat yang cantik untuk menikmati kali PP kita lanjut lagi ya ini kali PP di kampung ketandan dahulu jembatan ini berupa jembatan gantung atau kretek gantung perahu yang keluar masuk kota Solo bisa lewat bila jembatan gantung ini dibuka tentunya kompeni Belanda memberlakukan pajak untuk melakukan buka tutup jembatan ini dan hasilnya pasti sangat besar inilah benteng Fastenburg tidak jauh dari kretek gantung kali PP ketandan benteng Fastenburg dipastikan untuk menjaga dan mengamankan tambang emas tersebut ini jembatan baru ke gedung parkir pasar gede di atas kali PP artinya setelah melewati kretek gantung maka perahu para pesaudagar sudah sampai di pasar gede kota Solo kita lanjut lagi yuk akhir akhir kali PP sampai di depan pasar gede para pedagan para pedagan membongkar barang-barang dari perahu disini sampai di pasar gede sampai jumpa lagi sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa